Terima kasih sudah mengklik video ini, selamat datang di channel saya. Jangan lupa bantu support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga di share. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Didin Putra Arsat. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam kalian sehat dan dalam perlindungan Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara cek penerima bantuan sosial pemerintah tahun 2021 lewat HP guys. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian di like, dan juga dipasang lonceng notifikasinya. Supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya dari saya, tentunya kalian bisa cek-cek video saya sebelumnya. Informasi di channel ini tidak hanya informasi tentang perbankan, tetapi juga di luar perbankan yang tentunya bisa membantu dan menjawab pertanyaan kalian guys. Kabar mengejutkan yang disampaikan oleh Menteri Sosial Ibu Risma bahwa akan menidurkan setidaknya 21 juta data terpadu kesejahteraan sosial ganda, yaitu penerima bantuan PKH dan bantuan sosial tunai. Setelah menidurkan setidaknya 21 juta lebih data penerima bantuan sosial, maka akan diganti dengan penerima bantuan sosial yang baru. Penerima baru ini merupakan usulan dari daerah kalian masing-masing. Cara mendaftarkannya, masyarakat mendaftarkan diri ke kantor desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Hasil pendaftaran aktif ke desa atau kelurahan selanjutnya akan dilakukan musawarah di tingkat desa atau kelurahan untuk membahas kondisi warga yang masuk ke dalam DTKS berdasarkan prelis awal dan usulan baru. Berikut daftar bantuan sosial program keluarga harapan tahun 2021. Kategori ibu hamil atau nifas sebanyak 3 juta rupiah. Kategori anak usia dini 0-6 tahun sebanyak 3 juta rupiah. Kategori pendidikan anak SD atau sederajat sebanyak 900 ribu rupiah. Kategori pendidikan anak SMP atau sederajat 1 juta 500 ribu rupiah. Kategori pendidikan anak SMA atau sederajat 2 juta rupiah. Kategori penyandang disabilitas berat 2 juta 400 ribu rupiah. Dan kategori lanjut usia sebesar 2 juta 400 ribu rupiah. Selain PKH, Kementerian Sosial juga memiliki program bantuan pangan non-tunai atau disingkat BPNT sebesar 200 ribu per bulan per kartu keluarga yang disalurkan melalui bank himbara dan agen yang ditunjuk pemerintah. Jadwal pencairan Bansos ini mulai dari Januari sampai Desember 2021 atau setiap bulan. Tujuan pemberian Bansos BPNT yakni untuk memenuhi kebutuhan pangan guys. Oke guys langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi sekarang penerima Bansos sudah bisa ngecek apakah kalian terdaftar atau tidak lewat HP kalian. yakni dengan mengakses halaman cekbansos.kemensos.go.id dan untuk alamat website-nya itu saya taruh di deskripsi ya guys. Tengah cekan nama penerima Bansos lewat halaman ini bertujuan untuk memenuhi hak informasi publik dan meningkatkan transparasi penyaluran bantuan sosial. Nantinya Kementerian Sosial akan terus mengembangkannya. Fitur berikutnya itu mencakup pula usulan baru dan sanggahan atas kepantasan penerima bantuan sosial guys. Oke guys kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi pertama-tama kalian buka Google Chrome di HP kalian. Udah gitu kalian ketik saja cekbansos.kemensos.go.id yang di atas ini guys. Abis itu kalian akan diarahkan di halaman DTKS. Udah gitu kalian pilih sesuai isian disini. Contohnya seperti ini. Jadi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian selanjutnya di kotak yang setelahnya itu Kota Mataram. Kemudian selanjutnya Kecematan Ampenan. Selanjutnya Kelurahan Ampenan Utara. Terus disini input nama sesuai KTP. Contohnya disini adalah H5. Terus disini kalian input kode yang ini guys. IP3Y. Abis itu kalian klik cari sebelah sini. Udah gitu akan muncul otomatis hasil pencarian seperti ini guys. Database yang muncul adalah beberapa nama yang hampir mirip. Disini ada keterangan umur. Kalian tinggal sesuaikan saja. Disini atas nama Ibu H5 mendapatkan BPNT yang sudah disalurkan di keterangannya. Dan juga PKH yang sudah disalurkan juga. Ini artinya dana sudah masuk ke rekening guys. Jika kalian tidak terdaftar maka kosong atau tanda strip kayak gini guys. Dan disini kalian perhatikan nomor 2 atas nama Nur Halimah umur 26 tahun. Disini Ibu Nur Halimah dapat PKH. Namun dana masih dalam proses. Dalam artian belum ditransfer ke rekening. Sampai disini kalian paham ya guys. Oke guys sekian informasi dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan nantikan update video terbaru dari saya. Sekali lagi jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe. Kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya. Supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya dari saya. Tidak hanya informasi tentang perbankan. Tetapi juga informasi di luar perbankan. Yang tentunya bisa membantu dan menjawab pertanyaan kalian guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!